Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini aku sedang berada di terminal Surandakan Kabupaten Renggala Nah jadi pada kesempatan kali ini aku mau datang ke acara rotes dari PU Pelita Indah Jadi PU Pelita Indah pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 mengadakan acara rotes Kita akan ngintip dulu ya teman-teman untuk armada dari PU Pelita Indah ini Nah untuk unit kali ini menggunakan livery khas dari PU Pelita Indah Namun bedanya disini juga terdapat gambar kuda dari PU Harapan Jaya Nah disitu ada tulisan kru dan penumpang wajib memakai masker Jadi para penumpang yang menaiki PU Pelita Indah wajib menggunakan masker Untuk unit kali ini menggunakan bodi torista dari karoseri Laksana Nah jadi kebangkitan PU Pelita Indah ini juga meramaikan terminal Renggala ya teman-teman Bisa kita lihat Untuk suasana terminal ini jadi sedikit atau jadi lebih ramai Disitu juga terparkir PU Rosalia Indah dan PU Setiawan Terima kasih sudah menonton! Nah ini masuk lagi 3 unit armada dari PO Pelita Indah Namun untuk armada ini Itu tidak diperuntukkan untuk rotes Karena yang dipakai untuk rotes itu Hanya 5 armada Ini kemungkinan mengantarkan para peserta rotes Yang berkumpul di garasi PO Harapan Jaya Pusat Telung Agung Mungkin sedikit sejarah aja ya teman-teman Jadi beberapa tahun yang lalu PO Pelita Indah ini juga termasuk salah satu penguasa jalur Terenggalek Telung Agung Surabaya Bersaing bersama PO Harapan Jaya Tapi entah kenapa PO Pelita Indah ini Armadanya Semakin lama itu semakin berkurang Hingga akhirnya pada Pada awal tahun 2020 Yang jalan itu hanya 5 unit armada Terima kasih telah menonton! Nah inilah suasana Terminal Surandakan Renggale Sudah terlihat semakin lama dari sebelumnya Dan kan sudah ada kabar dari PO Bagong Yang juga akan membuka trayek di Jelur Terenggalek Surabaya Dan juga PO Sudiro Tunggajaya Yang infonya juga akan segera rilis Untuk trayek Terenggalek Jakarta Sedikit informasi untuk unit kali ini Menggunakan sasis Mercedes-Benz OF917 Sasis yang sama Yang digunakan PO Harapan Jaya Untuk trayek Blitar Surabaya Surabaya Terima kasih telah menonton Nah jadi sebenarnya saya itu juga mengikut acara rotes ini Namun karena yang ingin ikut berpartisipasi di acara rotes ini banyak Jadi kita tidak ke bagian kursi untuk acara rotes ini Terima kasih telah menonton 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 Ini unitnya teman-teman untuk interiornya seperti ini Untuk jarak antar seat ini aku duduk yang pada bagian belakang untuk tinggi 170 Ini juga masih lumayan longgar Menggunakan konfigurasi seat 22 Dengan bodi torista dengan chasis mercy OF 917 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!